Terima kasih. Kandarisi, pemuda itu adalah kawan dari pendekar muda yang telah menewaskan sesepuh jagad saksana. Sabar, Ki. Sabar. Saya sama sekali tidak ikut dalam pembantaian para guru jagad saksana. Bohong! Tunggu, tunggu. Sabar. Saya akan menceritakan. Tunggu, tunggu. Tuhan tidak memberi saya kesempatan bicara. Saya akan menceritakan yang sebenarnya. Kamu tidak dengar kerodohan Allah. Anak muda itu mau menjelaskan apa yang kamu tuduhkan. Kenapa main surduk saja seperti badak rabun? Ini siasat buruk mereka untuk mengelabui kita, wanita. Dari dulu kamu memang tidak pernah mau belajar mendengar. Tapi, sudah-sudah. Silakan bicara, anak muda. Dia bernama Sudawirat. Murid semua pendekar aliran hitam. Seperti Kilegawa, Durgandini, Kangsa Dewa, dan Gendrayana. Memang para pendekar tua itu menyiapkan dia untuk menjadi pendekar nomor satu. Dengan segala cahaya. Apa saya berilah? Artinya benar, kan? Kamu memang kawannya. Tidak. Karena mereka telah menguruskan guru dan mertua saya. Kiparon Wajah. Kiparon Wajah? Kiparon Wajah Dewas. Dan mereka telah mencuri kita pusaka racun pada epokan gunung gencana. Jadi, kamu putri Paron Wajah. Ternyata kamu keliru, Kledan Allah. Yang Aki lihat di Jagad Saksana memang benar. Sudawirat membantu saya dari keroyokan para guru Jagad Saksana. Tapi, tidak ada ikatan di antara kami. Justru sekarang, kami bermusuhan. Sekarang, kalian menjadi tamuku. Mari, silakan masuk ke pertapaan, ku anak muda. Silakan. Dewi Sukma Gandawati yang cantiknya sungguh aduhai, kini menjadi topik pembicaraan si bongoh. Dan si bongoh mengira, jika putrinya Betarari Kabalan yang diboyong ke Mawapati itu akan segera dipersunting oleh Prabu Angling Dharma. Sang putri yang sangat cantik, pasti akan membuat sang permaisuri Dewi Sekarwangi menjadi cemburu. Karena kasih sayang sang Prabu, tentunya pasti akan terbagi dua. Putri itu calon istri dari Gusti Pati Batik Madrim. Soalnya, dulu beliau pernah bercerita tentang sayembara yang diadakan di negeri Kabalan. Oh, iya. Yang Dewi jadi. Mau menghadap Gusti Prabu? Biarkan Gusti Prabu istirahat dulu. Mungkin Lusa baru saya akan menghadap Gusti Prabu. Karena kedatangan saya bukan urusan negara. Kalau saya sih, urusan lapar, perut, bongoh. Tidak. Pati Kalamurka, kini akan mulai melakukan penyusupan dan juga akan melakukan penyerangan melalui perang terbuka dengan kerajaan Mawapati. Pati berkumis tebal itu akan menyusup masuk seorang diri dan menyerang Prabu Angling Dharma secara langsung. Apabila serangannya itu gagal, maka dia akan kembali dan pasukan pemukul miliknya telah siap untuk menyerang balik para prajurit Mawapati yang mengejarnya. Untuk penonton ketahui, Pati Kalamurka memiliki sebuah ajian malih rupa yang bisa merubah wujudnya. Selain sakti, Sang Pati juga memiliki taktik perang yang sangat jitu, sehingga dia merasa sombong dan merasa tidak memerlukan pasukan pengiring satu pendekar pun. Eh, aku akan bagikan senjata ini. Ini bisa digunakan kalau kita mendapat serangan balik dari Mawapati. Ini bisa meledak dan menebarkan tabir racun. Nih. Terima kasih, Nyai. Ya. Terima kasih. Ya. Pedewo. Istirahatkan pasukan di kanan kiri jalan. Baik, Gusti. Pasukan istirahat. Pasukan di kiri kanan jalan istirahat. Jangan ada yang muncul di jalanan. Semuanya bersembunyi. Jangan ada yang muncul di jalanan. Saya akan berangkat senang Pati. Jaga pasukan jangan sampai ada yang berkeliaran. Baik. Hati-hati ke Pati. Setelah takjub melihat kehebatan Aji Malih rupa dari Pati Kalamurka, Sudawirat pun menjadi tertarik untuk memilikinya juga. Namun sayangnya gurunya Nyai Dur Gandini tidak memiliki ilmu itu, karena dulu dia tidak belajar, ketika dahulu pernah kenal dengan seorang resi yang juga memiliki ajian tersebut. Karena demi sebuah kemenangan, dan karena Aji Malih rupa mungkin juga bisa merubah diri menjadi sosok binatang, maka Nyai Dur Gandini pun berjanji, jika suatu saat nanti akan mengenalkan Sudawirat dan Lokahita kepada seorang resi yang bernama Resi Sargayuda. Terima kasih telah menonton! 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 Para Senopati Dan Pini Sepuh Wanita cantik ini Adalah Putri Betara Ikebalan Yang akan saya persunting Menjadi istri saya Hari ini bukan hari penghadapan Lebih baik Kembali lagi besok Tolonglah hamba Tuhan Hamba sengaja datang dari jauh Kalau tidak takut terkena kualat Hamba tidak akan datang kemari Bukankah Kusti Prabu sangat bijaksana Kepada seluruh rakyatnya Hamba sudah mengatakan Bahwa hari ini bukan hari penghadapan Tapi wanita itu tetap memohon Dia takut kualat Kalau tidak melaksanakan kaulnya Kusti Ijinkan dia masuk Baik Kusti Kasian sekali Mungkin sudah lama dia menunggu kedatanganku Ada apa di sana Ampun kena hamba Gusti Prabu Hamba mohon maaf atas kelancangan hamba Telah berani berkaul untuk membasu ampean Gusti Kalau anak hamba sembuh dari sakitnya Hamba takut mendapat kutukan dewa Kalau hamba tidak melakukan kaulan hamba ini Gusti Berapa anakmu nyaih? Hanya satu Gusti Dari bayi selalu dirundung sakit Lakukan kaul muda ini Lakukan kaul muda ini Lakukan kaul muda ini Hamba murka Haktis dari Simbar Manyura Aku menuntut balas atas Kusti Prabu Kalawardhati Kusti Prabu Jangan dekat Dan jangan lakukan apapun yang mencurigakan Kelis ini beracun Sedikit saja menggores kulitnya Racunnya akan masuk ke dalam darahnya Jangan lakukan Aku tidak mau calon istriku terluka Angling Dharma Kalau ingin perempuan ini selamat Kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatiana Jangan lakukan Di hutan yang penuh dengan prajurit kerajaan Simbar Manyura, Prabu Angling Dharma menjelaskan kisah kematian Prabu Kalawardhani yang tewas akibat ulahnya sendiri yang berani menyerang kerajaan Malapati. Saat itu Prabu Kalawardhani tewas dalam pertarungan yang jujur sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menuntut balas atas kematiannya. Dan bela pati-pati kalamurka bukan hanya sekedar untuk membalas kematian mendiang rajanya saja, namun sang pati juga ingin membebaskan rakyat negeri Simbar Manyura, negeri yang dianggapnya terjajah oleh bayang-bayang negeri Malapati. Selama ini kami tidak pernah menganggap negeri Simbar Manyura sebagai negeri jajahan. Dan Rajamu Pancatnyana juga tidak pernah kami haruskan membayar upeti kepada Malapati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!